Kehilangannya Jadi berkaca-kaca Kamu peluk-peluk Kenapa jadi nangis ya padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang di vlog saya pada hari ini Bangung baru ya Background baru Lihat dong itu backgroundnya Kita lagi di apartemennya pengantin baru Boleh surting bu Baik Teman-teman semua Kesempatan kayak gini ini kesempatan langka banget Karena cuma ostentius doang Tidak sama suami-suami Karena kita semua ini punya kesibukannya masing-masing Jadi Jadi Ricis dan Rian punya kesibukannya masing-masing Cindy dan dokter Arief Apalagi dokter Arief ya Yang terus menerus di rumah sakit juga Beliau sibuk Ini juga sibuk kesana kemari Ini susah banget ngumpulin Sampai tadi sebelum kita mulai Ini drama banget Dek harus ngomong dek Ini tanggilan Ini mau meeting Ini mau pergi Terus Tadi saya bilang Ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu Kumpul dulu Kita kan gak tau ya Ini kan sebuah video yang Wallahualam ya Besok-besok Masih bisa atau enggak Karena kita ini punya pengalaman beberapa yang kemarin tuh ada wafat yang mendadak, mendadak, mendadak gitu ya Papa mendadak Kemudian kemarin teman kita Amar juga mendadak Jadi mudah-mudahan video ini tuh Video besok-besok jadi kenangan lah Apapun yang terjadi Amin 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 Jadi hari kita bahas apa? Pertanyaan yang pertama Untuk Ricis dan Rian Setelah dua minggu menikah Tiga minggu Tiga minggu Ada sesuatu yang baru kah? Maksudnya Ada sesuatu yang baru yang dulu Aku sendiri gimana? Sekarang gimana? Ricis Rian Sekarang gimana? Apa perbedaannya? Perbedaannya? Sesuatu yang barunya Alhamdulillah lebih ngerasain Wah Aku sebagai suami Istriku lebih siaga daripada aku gitu Tapi suami aku juga Sama-sama Oke Istri siaga tuh gimana sih? Oh enggak Kemaren Kemaren kan Aku kan Ada alergi gatel kan Di kaki Jam 2 pagi ya Abang udah tidur Terus aku bilang Kaki aku gatel Iya Terus obat aku kan ketinggalan kan Di rumah Gria disana Terus yaudah Abang beliin Ke sono apotik Itu di deketin Jauh kata kamu Iya Tiga lembu merah Tiga lembu otot kan Enggak Alergi gatel Oh kaki Gitu Oke Dan Bawa kita tanya Istri siaga tuh maksudnya apa Iya istri siaga tuh apa aja Istri nya Kayak awal baru 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 keluarga kemarin ya Bangun tidur langsung di depan mata Gitu Gitu Bangun tidur apa Iya beneran Misalnya nih Set Nguap kan bangun tidur Set nguap Suami butuh apa Mau minum Mau apa Iya kan Bahkan Bahkan Biasanya satu bulan tiga bulan pertama Ih jangan gitu doanya Pokoknya bertahun-tahun Masih inget Bahkan kamu pernah bilang Kamu pernah bilang Nafas aku pun kamu cek gitu kan Hah? Iya kan itu Satu keluarga sama Iya Karena tidurnya anteng banget Jadi kayak Menapas gak ya Enggak gerak Enggak bersuara Kalau aku gak kayak gitu Kalau aku kayak gini Kayak jadi Terus aku pengen nanya Ngerasa beda gak sih Misalnya kita kalau bertiga tuh Kayak Mau ini enak Sekarang udah ada itu Kita kayak jauh gitu Ini sekalian ya Ini sekalian pertanyaan Untuk Cindy dan Arif Nanti mungkin juga jawab Apa perbedaan Ria Sebelum nikah Dan sudah nikah Menurut kalian Aku pribadi ya Kalau perbedaan sih Enggak sama Reci seket Reci siang Dari lahir sampai sekarang Tapi ke apa ya Ada istri-keistrian Keibuan lah Matanya agak kotor Oh iya Makasih Makasih lah Saya buang dulu Ke dapur ya Ke dapur ya Baik Tuh Itu saat itu Gak pernah berubah Karena sampai detail pun Diperhatikan Sangat Sangat perhatian Apalagi sama suami kan Sangat perhatian Gak ada yang berubah sih Cuman paling ya waktu sih Kan lagi fokus sama suaminya dulu Aku sih Biasa gitu Gak karena kan Ngepacaran Jadi kemarin pacaran Ke Bali Kemana ini kenapa lupa Ke Bali Ke Banyuwangi Ah Banyuwangi Pacaran Ini seru deh pacaran Ini sejak 3 minggu Baru ketemu sekarang kita ya Oh iya Setelah 3 minggu pernikahan Barulah ini Waktu sih Boki Kalo kita kemarin Di pertegis ya Di pertegis ya Komen terus ya Iya 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 Mbak Sinti bilang Mau ini dong Mau itu lah Kita kan dianterin Iya Sudahlah Pokoknya intinya Iya lah Sejaknya kan minta kita ngomong Kita belum sudah ngomong Gak berhenti ya Intinya ya Ini adalah pertama kali Kita ketemu lengkapnya Ada ibu juga disini Ibu ada disini tapi tadi gak apa Ibu masih Oh ibu ada tuh Ibu mantau Ibu jangan nangis Ibu ngapa nangis Suara kemarin Iya maksudnya Gue masuk ibu sini ibu Ibu gak seneng Eh kemarin ibu dapet dollar ya Bu ya Masya Allah Dolarnya kemana Masya Allah Tolong suami Tolong ambil Nanti 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 Aduh Aduh Itu rupiah Sudah pusing Ada desa nya rame banget Kalo ngomong ya Allah Dia yang tidak ngomong Oke Oke lanjut Jadi kalo menurut Cindy Tadi perubahannya Gak ada perubahan Tapi secara waktu aja Secara waktu karena kan fokus Sama suaminya dulu kan Oke, kalau dokter Arief, apa perubahannya Ria lah, Ria? Rian sama Ria ya? Ketika sebelum nikah dan sudah nikah? Sebelum nikah kan karena mereka sebelum nikah memang jaga jarak ya. Sekarang udah lebih romantis, lebih akur, lebih saling perhatian sih kalau kulit. Menurut abang, apa perbedaan? Nanti dari Boki banyak deh. Gak ditanya ya? Enggak, nanti dia jawab sendiri. Kalau dari abang, apa perbedaan Rius dan Rian sebelum nikah dan sudah nikah? Perbedaannya cuma bersentuhan aja. Oh, bedanya sentuhan. Masya Allah. Bedanya tidak bersentuhan, sekarang sentuhan. Kalau Boki, ini ya Rian. Perbedaan Boki. Perbedaan kita. Oh, kita. Tapi abis ini Rian cerita perbedaan Boki ya? Boki ya. Ini dari awal pernikahan Boki sambil. Oke, kalau Boki, Rius kan sebelum nikah itu gak tiap hari sih. Tapi sangat sering SMS Boki, Rian. Imaner. Iya. Whatsapp. Iya sama aja maksudnya. Iya sering banget. Ini kayaknya yang di Allah Allah. Tapi Boki tanya sama teman-teman Boki yang lain. Entah orang tua atau kakak-kakak ngerasain itu juga gitu. Jadi, Rius ini kan sering banget WA Boki. Ada apa-apa hal-hal kecil tuh WA gitu. Dan Boki tuh kehilangan. Kehilangan. Karena kan sekarang jadi banyak yang mampang. Jadi berkaca-kaca. Tidak sedih. Tidak sedih. Kamu peluk-peluk. Kenapa jadi nangis ya padahal? Kamu nangis. Tidak sedih banget. Tolong dari belakang gimana sih? Tolong dari belakang. Tolong. 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 Tapi ini cerita lucu ya maksudnya. Kayaknya aku harus disini deh. Tolong parah. Boki malu. Boki malu. Boki nangis. Boki kenapa sih? Boki. Biar masih dekat. Biar Masih dekat. Diam. Biar dekat. Tidaknya meluk-lukan ya? Diam dong. Memalukan ya? Diam. Bang. Tenanganya kuat banget ya. Godot. Tenanganya nah. Diam, diam, diam. Samal ngomong sambil pelu. Ya maaf ya. Ini sebenarnya memalukan. Tarik nasi. Gue enggak apa? Gue baru ngerasain ya. Sedih nyanya-nyanya. Itu aja baru tahu rasanya. Jadi, kan Boki bilang gini kan, tapi Boki bilang gini kan, Seth tuh gak akan kehilangan adek, karena sebenernya nambah adek, tapi ini sesuatu yang wajar ya, maksudnya memang sebenernya sekarang udah punya suami ya apa-apa, akhirnya ke suami gitu, itu kan sesuatu yang wajar, cuman gak tau sih mungkin kalau Ria punya anak ntar ngerasa sendiri deh, karena anak bukan adek, mungkin udah awal awal kali Boki, iya awal awal, kita boleh madu dulu gitu loh, oh anak menikah, ya kalau nanti anak nikah mungkin baru ngerasa apa yang boleh kita sain, Tapi sekarang tuh kan, kayak dikit-dikit ke abang apa-apa abang, jadi aku satu pintu, iya, 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 bener, emang harus gitu, emang harus gitu, namanya kalau orang menikah ya pasti sekarang memang harus ke suami, emang harus kayak gitu, cuman proses yang seperti ini tuh jadi, signifikan sekali, asik, sangat berubah, sangat berubah, itu kan berarti butuh adaptasi gitu, kalau dia lagi happy-happy nya, kalau gitu kan kakak kan, adeku mana gitu, adeku mana gitu, adeku sih, rumah ada berapa kuatnya, Dari kita yang terpisah, jadi menyatu lagi loh, tapi aku tuh mendekatkan diri, kayak kemarin aku kirim kado, antar kado gitu, bentuk tangan gitu, Dia, apa, orang kan kalau, ih, sebal banget deh, enggak maksudnya, enggak maksudnya, enggak maksudnya, enggak, dengerin, jadi orang itu cara ekspresi sayang tuh beda-beda ya, ada orang ekspresi sayang itu dengan action, kalau action, biasanya Bang Ori tuh, kalau Bang Ori ekspresi sayangnya dengan action call Ria, ekspresi sayangnya ngasih hadiah, Iya, beda-beda, action tuh kayak, ya ada juga sih, cuma kayaknya ada tuh lebih ke ini, ada orang yang ekspresi kayak sayangnya tuh dielus, disayang, ada yang kayak gitu, Oh iya, Boki apa Boki? Enggak tau, enggak Boki tipe yang ini, yang sayang, yang sayang, makanya Boki yang mau ketemu kan, Boki itu, care juga, Enggak gak pernah aku digini-gini, iya kita giniin aja, Boki gak mau, iya, kalau kita mah mau ya, udah kayak gitu, jadi itu curahan hati, seorang kakak yang mungkin teman-teman di luar sana tuh merasakan, kok anak saya kemana, kemarin juga mungkin dapat cerita, kayak gitu sama lah, jadi kayaknya Boki bukan Boki sendiri gitu, yang ngerasa, waduh, kok kemana gitu, karena sekarang emang udah punya suami, pasti apa-apa jadinya ke suami, Bunda maaf, saya boleh pindah? Boleh Boki kan kena nama suami saya, iya, oke, Aduh maaf, Enggak kelahan-kelah, Ya beradaptasi lah ya, sedang beradaptasi, Kayaknya Cindy masih terus-terus menerus deh, Oh, jadi aku doang yang bucin ya, Iya, kalau Cindy masih terus menerus, jadinya enggak terlalu ngerasa kekelangan, Boki masih mesok gue, Oh, ah? Tapi sama aku juga tipe yang jarang buka HP, Iya, pokoknya Eh, Boki tau gak perubahan sebelum nikah sama setelah nikah? Sebelum nikah kan aku main HP mulu, sampai jam 1, sampai jam 2, Iya, pantasan itu kayaknya, Oh, ini pengarang luar? Kayaknya itu, kayaknya itu Sampai jam 10 malam tuh aku udah taruh HP, Iya, iya, iya Lebih ngobrol sama suami gitu, Hari ini gimana, ntar gimana gitu, Iya, kayaknya gitu, Kalau dulu kan Boki SMS ada cepet, Terus ada sering SMS Boki, Ada kecil-kecil apa-apa tuh ada Boki, Cuman kalo sekarang tuh kayaknya kayak di WhatsApp group aja tuh, Menurut Boki gak sesering dulu, Sebelum nikah gitu, Jadi adeku kemana, Makanya Boki bilang kan di grup, Adeku kemana nih kok gak ada ini? Aku juga gak liat HP, Iya, iya, paham, paham Aku sih yakin emang lagi bulan mada sih Boki, Iya, cuman Boki tuh terlalu gimana ya, Gak tau lah, Kadang HP aku aja dimana aku gak tau, Hah? Iya, Dari setelah nikah nih, Misalnya HP, kayak HP aku titip ke abang, Terus titip HP taruh dimana, Karena semua kan di suami, Ntar suami yang atur suami yang gitu-gitu, Oke, Kenapa Bang Ria jarang gue ya, Mbak Oki, Karena Mbak Oki tuh lama balesnya, Itu Mbak Oki nyari, Mbak Oki nyari, Masalah gimana, Kalo emang kondisi ibu dua itu, Ya emang handphone tuh gak dipegang, Oh iya bener, Jadi kalo di rumah sama anak, Pegang anak, Setuju, Jadi gak pegang handphone, Kalo emang bales handphone berarti lagi jomblo, Iya euchiyoiiiiiah Sekarang jerawatnya gomong, Oke sekarang kita denger Rian.. Yang ngomong aja, Gimana Pak Rian tadi mau ngomong apa? Jangan berkaca kacar Jangan berkaca Yang muncul dari Ria, Lebih cerewet ya iya karena kayak karyen mungkin lupa tutup lemari aja lebih terkadang handuk di atas tempat tidur ya kalau masalah anduk awal-awal itu manduk-manduk masalah anduk jadi baju dalam sama kaos itu udah kawan mandi bersih-bersih gantinya di kawan mandi orangnya rapi-rapi sangat rapi oke terus dari Rian ngeliat kakak-kakaknya Ichis nih maksudnya kita ini ada perubahan nggak ketika sebelum nikah sama susu dan nikah udah 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 langsung langsung tiap hari masih telpon nyanyi telpon ayah kan masih tuh kan makanya orang punya nggak kehilangan Boki kehilangan tiap hari loh orangtua ya tapi kan itu kan menjaga nggak apa-apa sih Boki ngerti sih enggak enggak ya jadi memang tapi sama ibu aku masih oh iya kata ibu ya mungkin kalau aku 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 tuh anaknya tuh jarang pegang handphone jarang ngubungin orang tapi kalau sama ibu-ibu suami-suami gitu kemarin Boki merencanakan nih ya cita-cita Boki ya Boki pengen banget sekeluarga besar pengen banget tolong please diluangkan waktunya untuk kita bisa berlibur bersama-sama kalau kita ada rezeki lebaran kedua amin mudah-mudahan itu mau muka Aceh mungkin lebaran enggak tahu lah kita lihat jadi bagaimana planningnya Ricis dan Rian mengenai planning liburan kita ini kenapa karena itu untuk mengeratkan hubungan kita namanya kita bersaudara itu harus ada entah perjalanan yang panjang bersama-sama atau kumpul bareng-bareng ini untuk bonding yang untuk kita enggak walaupun sudah nikah tetap masih ingat saudara sendiri gitu ingat hubungan keluarga tetap baik seperti itu nah gimana menurut Ricis dan Rian mengenai planning jalan-jalan bersama keluarga besar dan sepenting apa sih kumpul-kumpul keluarga kayak gini ngumpul-kumpul keluarga yang sangat penting ya karena kan mempereret tali selaturahmi apalagi sama keluarga kandung sendiri dan juga ipar-iparan gitu kan Boki jadi kalau memang ada planning ke depan lebih baik sih kalau memang ada waktunya mungkin yang tidak sibuk yaudah kita pergi jalan-jalan bareng bersama keluarga gitu sih kemudian untuk dokter Arief dan dokter Cindy mengenai planning oh dia mas paling semangat paling semangat jalan-jalan tapi lagi nunggu pengumuman lulus ke dokteran ya iya lagi lagi fokus juga tapi kalau masih ada waktu ya pasti pengen bisa silatur lebih penting sih Mbak Oki jadi kalau misalnya untuk ngumpul keluarga itu penting-penting ya nomor satu ya terus juga kalau untuk dunia yang lain kan juga ada kitanya ya pasti kayak kerja sekolah lagi itu pasti ada tapi tetep nomor satu keluarga gitu kumpul-kumpul dan manajemen waktu sih lebih ke manajemen aja oke tapi penting kumpul-kumpul keluarga itu penting menurut abang kumpul-kumpul keluarga ini penting atau enggak dan perencana perjalanan kita yang rame-rame penting apa enggak menurut abang ya penting lah karena pentingnya itu ya balik hehehe ya pentingnya itu adalah supaya kita mengeratkan sesuatu sama lain gitu tapi pun palingnya setahun tiga kali empat kali kalau keluar kota ya iya tiga bulan sekali kalau keluar kota kan kalau tiap minggu nggak mungkin juga kita kalau kita bisa ini nggak bisa ini kicet keluar kota juga kalau ada Rizky ya kalau ada Rizky ya tahun 2-3 lebaran tahun baru atau libur sekolah oke ini pertanyaan-pertanyaan sebelum terakhir pertanyaan sebelum terakhir pernah kesel-keselan nggak sih pernah berantem nggak sih ya terserah sama siapa aja terserah sama Abang pernah sama Mbak Cindy udah enggak Oh Icis sama Mbokih juga pernah sama Abang Arif tidak pernah sama Abang tidak pernah Sindi? gimana ya kalau kesel-keselan kalau misalnya suami istri ya pasti ada masalah kalau di GDC dulu rebutan kamar mandi sama foto-fotonya endorse oh iya tau nggak inget banget ya? inget lah kalau fotoin aku dong enggak 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 main handphone berbahan di sofa itu jaman-jaman kita masih apa ya? aku masih merintis masih bocil-bocil gitu iya tapi udah iya yaudah aja jaman-jaman bocah bocil masih inget loh dia maksudnya tapi sekarang justru Mbak Cindy membalas segala sesuatu dengan Mbak Cindy banyak bantu aku kayak obat kayak apa tadi Abang ngantar obat kesini gitu-gitu pokoknya kalau soal perobatan kita datang ke dokter sini dokter Arif seperti itu kalau diminta vlog pun aku datang nggak ada yang minta kalau udah spesialis udah susah lagi kan ketemu iya makanya kan pilihnya ya nggak terlalu sibuk lah tapi ya tetep aja lah kemarin Mbak Cindy bilang gini di Family Group menurut kalian seperti apa? Mbak Cindy bilang begini mungkin 10 tahun lalu Allah buat booki yang Allah berikan ada kelebihan rizki setelah 10 tahun sekarang recis yang Allah kasih kelebihan rizki kita nggak pernah tahu mungkin 10 tahun ke depan giliran Mbak Cindy dan Arif yang Allah kasih kelebihan rizki intinya sesama saudara harus saling tolong menolong sesama saudara harus saling tolong menolong bahu-membahu iya bener yang pasti itu tolong menolong bener membahu-membahu dan juga saling mendoakan jadi kalau misalnya 10 tahun ke depan lebih baik kenapa nggak bareng-bareng gitu kan amin amin jadi semuanya lebih baik di 10 tahun ke depan nanti amin kenapa 10 tahun ke depan nanti kenapa 10 tahun ke depan nanti kalau yang perlu besok besok terus lebih baik kenapa pernah ke video atau yang tali diangkat semua tuh oh iya itu bagus lho dek ada yang dinamakan sebagai seorang leader pemimpin dia bukan sukses sendiri tapi dia bantu yang lain bareng-bareng untuk sukses tapi dia udah sukses udah tarik bauki mbak Cindy harus seperti itu bauki lagi tarik lagi Cindy dia sama kayak semut-semut yang angkat beban itu kan harus rame-rame rame-rame sama kayak tikus-tikus yang mau masuk ke perangkap ke perangkap gitu oke pertanyaan terakhir mengenai kan tadi pertanyaan sebelum terakhir sekarang pertanyaan terakhir sebelum terakhir terakhir ada juga enggak kan ini pertanyaan terakhir sekali itu masalah ngomongan kan banyak pertanyaan netizen kalian menunda atau kalian terserah dikasihnya Allah dan kalau kalau misalnya Allah berikan namanya mau siapa dan kalau tiba-tiba Allah kasih bagaimana siap enggak amin sekarang Cindy sama dokter Arief punya satu anak apakah ada keinginan untuk menambah lagi di tengah kesibukan kalian menjadi dokter spesialis kalau keinginan pasti cuman memang kita kan mencoba untuk pendidikan berikutnya cuman kalau untuk pendidikan memang kita lebih diarahkan apa ya untuk menunda dulu kalau misalnya pendidikan kita harus pendidikan dulu fokus biar maksimal ya pendidikannya ya jadi harus ditunda dulu jadinya terus Buki kemarin bilang kalau kalian kuliah spesialis di luar kota sebenarnya Buki sedih sih sebenarnya iya sedih-sedih semua loh Buki kan jadinya jauh dalam hati sedih kalau uncup di bawah kok sedih oh uncup doang ya sekarang uncup udah deket banget sama kita ya iya bener tiap malam selalu panggil Yusuf sama eh bukan ICI sama Omriyan iya bukan Omriyan enak kan enak banget kan iya berarti kalau sini sama Arief luar kota Yusuf tinggal aja sama anak-anak rame kan maksudnya kita aja yang kesana bukan di sini kenapa kita kan cuma kesana kan 3 menit pulang oke jadi begitulah tentang keluarga kami teman-teman mohon doanya ya kan banyak orang mengatakan Rukun Masya Allah keluarganya Rukun tentu saja di dalam di dalam Rukun itu ya pasti ada kesel-keselan ada cekcok ada tapi semuanya karena berlandaskan sayang oke teman-teman sekalian makasih udah nonton vlog ini doakan kami senantiasa sehat Rukun Allah jaga keluarga kami dan keluarga teman-teman semua keluarga yang terus bersama sampai ke syurga Allah bersama anak-anak ya insya Allah dan doakan semoga Icis Rian Sindy Dr. Arief dan saya bisa menjadi orang-orang yang bisa kasih contoh-contoh baik ya mohon doanya ya dan terima kasih terima kasih semua masukan semua nasihat kritikan terima kasih terima kasih terima kasih telah menegur ketika kami salah terima kasih telah mensupport ketika kami melakukan kebaikan terima kasih salam dari keluarga kita semua kita makan semua ya dah assalamualaikum ayo makan hamburger dah assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih